Halo, nama saya Dito Wijono. Saya dokter bekerja di rumah sakit Barnett di London. Ya, jadi saya kerja dalam bidang bedah tulang atau orthopedics. Jadi, walaupun saya tidak langsung menangani pasien COVID-19, tetap ada beberapa pasien saya yang berinfeksi COVID-19. Jadi, untuk menangani mereka yang terutama kami harus menge-establish dulu bahwa mereka positif atau tidak. Kalau mereka positif, semua kerjaan kami kepada tulangnya itu harus pakai pelindungan khusus termasuk masker sama gaun. Susu yang sulitnya, perengkapannya di Inggris, walaupun ini negara maju, tetap tidak cukup untuk melindungi segitu banyak pasien yang akan datang dalam berapa minggu kemudian. Waktu masih bulan Februari-Maret, masih lumayan. Jadi, pakaian khusus termasuk gaun khusus dan masker tetap ada, tetap cukup untuk semua para medis di rumah sakit Barnett. Termasuk masker kami di tes dengan alat khusus supaya sealnya rapat. Namun, sejak itu dan sekarang sudah pertengahan Maret, sudah mulai habis perlengkapannya, sayangnya. Jadi, masker aja bebas pakai apapun, pakaian khusus yang untuk pelindungan COVID juga tidak ada. Jadi, hanya bisa para medis yang khusus termasuk anestesis yang memakai itu. Jadi, iya sih semakin lama semakin sulit dan semakin kurang pergemannya. Ya, para dokter sama para medis lain sangat khawatir ya. Jadi, kami setiap hari melindungi pasien yang sudah positif COVID-19. Namun, tanpa perlengkapan pelindungan yang bagus, tidak ada garanti bahwa kami aman melawan saat melindungi mereka. Terima kasih telah menonton! My name is Maria Goddard. I work in an urgent treatment centre in North London. Towards the end of last week, I was feeling very hot and very tired. And then I developed a dry cough and I checked my temperature and it was 38. I was feeling great. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati